bisa bertemu walaupun tidak bisa bertemu langsung namun bertemu secara daring, secara virtual namun tidak mengurangi semangat kita untuk pertama tetap persilaturahmi yang kedua juga untuk bisa melaksanakan tugas kita di tempat kita masing-masing dalam bangka persiapan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 dan pada tahun 2020 ini kita masih dalam langkah atau tahap persiapan banyak hal yang merangkali terjadi ya dan bisa kita jadikan pelajaran pada kali ini karena memang untuk melaksanakan satu kegiatan yang besar tersekar nasional di seluruh wilayah tanah air memang itu tidak mudah namun perlu kita tetap berusaha berupaya untuk bisa setahap demi setahap melaksanakannya ya sehingga mungkin permasalahan-permasalahan yang terjadi kemarin dan saat ini bisa sedikit-sedikit kita antisipasi untuk penanggulangan masalah baik rekan-rekan sekalian Bapak Ibu yang saya banggakan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang hadir di posko di pusat ini di Jakarta kepada rekan-rekan dari Kementerian Agama kemudian juga rekan-rekan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin juga rekan-rekan dari tim UBKD Pusat Asesmen dan Pembelajaran kami juga berterima kasih kepada semua teman-teman semua dari seluruh wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke seluruh provinsi 34 provinsi dan 514 kabupaten kota seluruh Indonesia jadi saya ingin menyapa kepada teman-teman tim teknis provinsi kemudian juga tim teknis kabupaten kota tim teknis kanwil kemenak ya di setiap provinsi juga termasuk juga teman-teman tim teknis dari kantor kemenak kabupaten kota beserta seluruh proktor ya baik proktor SD, Madrasah Ibtidaiyah proktor SMP, Madrasah Sanawiyah termasuk SMAMA dan SMK ini merupakan satu kesempatan buat kita untuk bisa bersama-sama mempersiapkan pelaksanaan asesmen nasional tidak lupa juga saya atau kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman proteknas ya yang telah membantu kami untuk bisa menjadi host dan fasilitator pertemuan kita ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua beberapa hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan simulasi sekala besar hari ini pertama tujuan dari pelaksanaan ini adalah melakukan uji coba pertama uji coba yang ingin kami lakukan adalah uji coba media komunikasi dengan menggunakan teknologi zoom atau mungkin nanti menggunakan teknologi yang lain sebab banyak alternatif media komunikasi yang dapat kita gunakan dan kali ini kita akan mencoba menggunakan media zoom dengan skala besar ya pesertanya itu saya catat kemarin tadi kurang lebih hampir 60 ribu ya jadi 56 ribu lebih ini satu menurut saya satu hal yang patut kita bangga ya walaupun kita berjauhan dan juga jumlahnya sangat besar kita bisa bertemu dalam satu waktu dan ya satu waktu lah satu frekuensi mudah-mudahan media komunikasi yang sudah kami siapkan ini bisa memfasilitasi dengan baik ya komunikasi di antara kita saya lupa ya memperkenalkan diri ini saya Pak Evi ya Pak Evi anak nanti juga disini akan diberikan beberapa penjelasan oleh teman-teman dan di tim teknis pusat jadi Pak Andaru kemudian juga nolgi zoom pada hari ini kemudian yang kedua kami juga ingin menyampaikan beberapa penjelasan teknis mungkin teman-teman proktor di sekolah-sekolah yang saat ini sedang bergabung dalam VKON ini mungkin sebagian ada yang belum mengetahui tentang aplikasi yang akan kita gunakan pada hari ini kalau kami menyebutnya aplikasi ini disebut aplikasi UBKD untuk persiapan asesmen nasional UBKD itu singkatan dari ujian berbasis komputer daring jadi perlu kami sampaikan bahwa saat ini kita sedang berada dalam masa transisi antara UNBK ke UBKD ketika kita melasarkan UNBK kita sudah sepakat bahwa teknologi atau moda yang kita gunakan adalah ujian semi daring atau semi online dan hari ini kita akan mencoba dengan teknologi yang baru yaitu ujian online ini saya kira seiring sejalan dengan apa yang sudah teman-teman lakukan di sekolah ya dengan pembelajaran jarak jauhnya yaitu dengan menggunakan moda online kita akan mencoba pada tahun ini ujian yang akan kita lakukan itu adalah secara online fully online ini banyak faktor memang yang bisa berpengaruh untuk kelancaran online ini mudah-mudahan melalui beberapa simulasi yang akan kita lakukan kita akan bisa mencari skan solusinya dari kendala-kendala yang ada dan mudah-mudahan jaringan yang ada sekarang di tempat teman-teman semua lancar semua ya kemudian yang ketiga tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk melakukan simulasinya simulasi ujian jadi sampai hari ini sampai saat ini teman-teman masih menyiapkan menyiapkan aplikasi juga menyiapkan apa namanya bahan-bahannya untuk nanti bisa teman-teman simulasikan secara langat ya kanwil dan kemenang kebupaten kota sudah pernah mencoba aplikasi ini tetapi mungkin proktor-proktor yang ada di sekolah ini yang mungkin belum pernah ya ada yang belum pernah mengenal aplikasi kita ini mudah-mudahan hari ini bisa berjalan ya semaksimal mungkin untuk pelaksanaan simulasinya nah untuk pelaksanaan simulasi nanti kita ada pembagian tugas pertama teman-teman tim teknis yang sudah tercatat di kami baik provinsi, kabupaten, kanwil, mumpun kemenang itu kami nanti mohon bantuannya teman-teman menjadi proktornya sedangkan teman-teman proktor yang ada di sekolah itu nanti berperan sebagai pesertanya jadi ada yang sebagai proktor, ada yang sebagai peserta nah ini yang sebagai proktor ini yang sudah terlebih dahulu melakukan simulasi yang kemarin baik simulasi terbatas maupun simulasi skala kecil nah bagi teman-teman proktor sekolah yang hari ini baru bergabung nah teman-teman fungsi dan perannya pada hari ini ada sebagai pesertanya jadi teman-teman proktor di sekolah bisa belajar mengidentifikasi dirinya sebagai pesiswa gitu ya sebagai siswanya nanti yang melaksanakan ujian tetapi kami tidak mentargetan bahwa teman-teman proktor di sekolah itu untuk bisa menjawab dengan sempurna ya butir-butir soal nanti yang teman-teman kerjakan jadi tujuannya ini adalah simulasi uji coba sistemnya bukan kepada kontennya tapi minimal teman-teman guru atau proktor yang ada di sekolah bisa memotret ya, maksudnya bukan memoto ya memotret atau merekam ataupun mengenali lah mengenali soal-soalnya seperti apa sih soal-soal AKM itu nah ini mudah-mudahan nanti teman-teman proktor yang melakukan uji coba soal ini bisa nanti melakukan pengimbasan kepada guru-guru lain ya, oh ternyata soalnya seperti ini asesmen nasional ini beda sekali dengan soal-soal ujian nasional ini yang penting sebenarnya pada hari ini jadi selain uji coba aplikasinya sistemnya teman-teman lebih familiar juga teman-teman pada simulasi skala besar kali ini kita masih menggunakan modanya CBT ya aplikasinya itu masih CBT nah nanti mungkin Mas Daru akan menjelaskan lebih lebih gamblang lagi bahwa nanti sebetulnya ketika ujian yang sebenarnya itu moda yang akan digunakan itu adalah aplikasinya bukan CBT lagi tetapi sudah menggunakan CAT atau kita sebut MSAT jadi multi-states adaptive testing kalau yang CBT itu bukan tes adaptive jadi tesnya itu tes berbasis komputer seperti mirip ujian nasional butir-butir soalnya seperti itu kemudian nanti kalau sudah masuk ke CAT itu ada hal yang berbeda ya nanti mungkin Mas Daru bisa menjelaskan apa perbedaan nanti CBT dengan CAT atau MSAT nah untuk kali ini kita masih menggunakan CBT nanti pada simulasi berikutnya ya apakah simulasi skala terbatas skala kecil maupun skala besar yang akan datang kita baru akan masuk kepada yang tes adaptive-nya jadi pada intinya tes adaptive itu nanti soal akan disesuaikan dengan kemampuan siswa jadi kalau siswa bisa menjawab dengan sempurna untuk tahap berikutnya nanti dia akan mendapatkan soal-soal yang lebih sulit tetapi kalau siswa itu tidak berhasil dengan sempurna menjawab soal pada tahap pertama nanti pada tahap berikutnya dia akan mendapatkan soal yang lebih mudah nah jadi soalnya itu akan disesuaikan dengan kemampuan siswanya masing-masing itu prinsip dari tes adaptive nah untuk saat ini untuk yang CBT kita belum menerapkan itu nah jadi harapan kami pertama mudah-mudahan teman-teman teknis bisa apa mensupport ya kegiatan hari ini yang bisa menjadi fasilitator bagi proktor-proktor yang ada di sekolah-sekolah jadi kalau saya catat ini ada tim ini ada tim 11 ya ini tim teknis itu ada 11 orang masing-masing kabupaten kota itu nanti masing-masing orang itu dari masing-masing kabupaten kota akan membawahi kalau tidak salah 10 orang proktor jadi kurang lebih ada 110 ya setiap kabupaten kota itu 110 orang yang melakukan simulasi pesertanya proktornya ada 11 pesertanya ada 110 kali 514 kabupaten kota kurang lebih 56.000 ini luar biasa ya kita hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar barangkali itu ya untuk sekedar apa introduksi atau pembukaan atau pengantar kita pada hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya dan untuk memulai untuk kelancaran kita bersama mari kita sama-sama ya teman-teman untuk kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim baik untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Daru Pahan Daru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Haji Syukur kita panjatkan terhadap Allah SWT karena berkat Allah SWT kita bisa ketemu ya Bapak Ibu sekalian walaupun jarak berjarak ya kita berjarak ada yang mungkin di Aceh ada yang dari Sabang sampai Merauke kita juga disini di Jakarta saya yakin mudah-mudahan yang hadir semua disini yang ikut dalam ikon ini yang kita tahu bahwa sekarang adalah kondisinya adalah kondisi pandemi ya masih berlanjut pandeminya sampai kapan mudah-mudahan cepat berlalu insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi cepat ya mudah-mudahan tidak sampai berlarut-larut saya yakin semua yang hadir disini itu sehat ya Alhamdulillah sehat sehingga bisa sama-sama kita bisa mengikuti acara kita dari pagi hingga nanti mungkin menjelang sore ya tidak lupa salam kita sanjungkan kerebaan Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam pada para sahabatnya pada para keluarganya dan insya Allah kepada kita semua hingga akhir jaman terima kasih Pak Evi yang kami hormati teman-teman ya menang pusat disini ada hadir disini dari teman-teman dari pusdatin ya yang selalu setia untuk membantu kita dari zamannya UNBK awal 2015 hingga 2019 ya karena dianggap 2020 itu hanya seperdelapannya seperdelapannya kita melaksanakan UNBK karena waktu itu cuma SMK saja SMK saja belum tuntas karena langsung ada pandemi sehingga tidak dilaksanakannya UN lagi di 2020 kita berharap kita satu pandangan gitu ya bahwa kita datang kesini kita sama-sama untuk ya sama-sama untuk anak didik kita juga semua untuk kemajuan pendidikan kita di Indonesia yang kita tahu bahwa kebijakan ujian nasional sudah tidak ada jadi digantikan dengan assessment nasional yang namanya sudah tidak asing yaitu assessment kompetensi minimum jadi digantikan dengan assessment kompetensi minimum dan assessment nasional itu jauh berbeda dengan ujian nasional dimana kalau ujian nasional itu pastinya akan diperoleh oleh banyak apa namanya mata pelajaran ada 4 mata pelajaran sementara kalau assessment nasional AKM itu hanya 2 kompetensi yang diukur yaitu literacy dan numeracy namun tetap walaupun itu berbeda tapi tetap yang dites itu adalah anak-anak yaitu siswa saya pengen paparan ingin menyampaikan mungkin disini ada tim teknis ya dan juga yang live streaming juga ada ada juga yang streaming ya baik tadi memang sedikit ingin saya ingin paparan jadi makanya tadi menyiapkan bahan paparannya dulu yang akan dipresentasikan file-nya jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui semua yang hadir disini di dalam VKON maupun di live streaming ya bahwa kita ini sebagai informasi bahwa untuk acara kita atau kegiatan kita sekarang ini ini adalah mungkin VKON yang banyak ya sekali waktu konkuren sekali waktu terbanyak saya gak tahu apakah sudah masuk semua atau belum jadi kalau yang dicatatkan di kami kalau semuanya masuk itu ada sekitar 7 ribuan peserta ada 7 ribuan peserta yang ada di zoom ya yang ada di zoom aja dari sekitar 7 ribuan peserta terbagi menjadi apa namanya 40 sampai sekitar 40 ya 40 meeting ya ada sekitar 40 meeting dan nanti Bapak Ibu semuanya akan kita pecah ke dalam breakout room sebanyak 514 breakout room jadi nanti kita akan pecah lagi Pak Ibu ke 514 kenapa 514 karena 514 kabupaten kota dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Evi bahwa tim 11 tim teknis 11 yang dimana masing-masing jenjang SMP SMA 2 SMK 2 SMP 2 SD 2 Madrasah Tidak Ia 1 Madrasah Sanawiyah 1 dan Madrasah Aliyah 1 itu masing-masing jadi proktor untuk kabupaten kota peserta berikutnya dan juga dari tim teknik adalah 10 ya kalau tidak salah ya jadi masing-masing jenjang yang diproktorin jadi kalau SMA itu berarti ada 20 ada 20 peserta untuk per kabupaten kota jadi kita bisa hitung pesertanya berapa mudah-mudahan kalau tidak ada halangan tidak ada rintangan nanti pesertanya ada sekitar 50 ribu kurang lebih ya 50-an ribu peserta hampir 60 ribu peserta jadi yang live streaming di luar sana itu ada 50 ribuan peserta memang kondisi COVID ini membuat kita yang tadinya kita itu tidak daring tatap muka pelatihan tatap koordinasi tatap muka TOT tatap muka simulasi tatap muka karena kondisi yang tidak memungkinkan harus tatap muka maka kita namanya manusia pasti mudah adaptasi ya kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada alhamdulillah sekarang teknologinya itu lebih dipermudah dengan adanya VIKON ini sehingga kita kita saling bertemu dari sampai merauke dengan jumlah yang banyak 50 ribu peserta live streaming artinya 50 ribu peserta live streaming itu adalah yang terdata di kita kalaupun yang tidak terdata di kita ada di luar artinya mungkin mereka ikut gabung kenapa karena seperti yang sudah kita informasikan di awal di dalam web UNBK bahwa memang tim teknis yang ditetapkan oleh provinsi dari Kemenak juga Kanwil ya Kau Nikola Menak juga tim teknis dari kabupaten kota juga termasuk dari sekolah proktor ya apa namanya proktor-proktor yang yang sudah ditunjuk tim teknisnya itu nanti kita akan berikan uang lelah seperti itu ya nanti peserta yang sudah terdaftar yang didaftarkan oleh tim teknis semua sudah kita informasikan akan mendapatkan sedikit apa namanya pulsa ya untuk nanti bisa dipanfaatkan untuk uji coba atau mulasi ya jadi itu jadi makanya sudah kita mendaftar hampir sekitar 70 ribuan peserta jadi kita ini sekarang pelatihan ataupun simulasinya itu sekitar 70 ribu peserta jadi luar biasa banyak kalau menurut saya baik mungkin next ya ini mungkin teman-teman tidak asing tapi saya mungkin bisa saya jelaskan apa sih perbedaan dari ujian nasional maupun perbedaan dari assessment nasional gitu ya atau AKM jadi disitu saya coba menjelaskan bahwa untuk jenjang ujian nasional itu ada jenjang SMP kita tahu jenjang SMP SMA SMA dan SMK namun untuk AKM ini ada tambahan satu lagi jenjang yaitu jenjang sekolah dasar atau kalau di madrasahnya adalah madrasah tidak iya jadi nambah satu jenjang lagi yaitu SD selama ini kita tahu UNBK itu kita tidak melibatkan SD MI artinya tantangan besar kita challenge kita bahwa kita harus bisa melatih dan sekaligus mendampingi calon-calon proktor di sekolah dasar dan termasuk juga MI tugas kita ibu sebagai tim teknis untuk mendampingi mereka seperti itu level siswa kita tahu bahwa ujian nasional itu tingkat akhir itu kelas akhir untuk SMP kelas 9 SMA SMK kelas 12 jadi timat tingkat akhir berikutnya kalau untuk AKM ini berbeda sedikit selain tingkat akhir tapi tingkat akhir ini sifatnya opsional masih disusun juga apa namanya peraturan sekarang masih digodok yang semula itu opsional jadi opsional ya jadi sampai sekarang juga masih opsional artinya bagi yang membutuhkan saja untuk mendapatkan apa nyebutnya itu sertifikatnya ya hanya membutuhkan saja bagi yang membutuhkan saja tapi umumnya biasanya kalau diberikan opsi untuk tidak wajib biasanya anak-anak ataupun sekolah itu kadang mewajibkan siswanya untuk ikut jadi siap-siap aja Bapak dan Ibu sekalian yang disini baik tim teknis maupun proktor ataupun calon proktor nantinya di kelas 9 ataupun kelas 12 kelas 12 terutama karena kelas yang baru dipastikan adalah kelas 12 yang di kelas 12 yang tadinya itu sifatnya opsional bisa jadi menjadi mandatory wajib yang mewajibkan siapa mungkin bukan dari pusat tapi yang mewajibkan adalah dari daerahnya masing-masing itu kemungkinan bisa seperti itu nah artinya kalau kelas 12 ataupun kelas 9 itu diikutkan berarti bukan menambah sedikit pesertanya malah menambah banyak kenapa? karena kita akan menambahkan kelas tengah siapa itu kelas tengah kelas tengah itu adalah kelas 5 untuk SD MI kelas 8 untuk SMP dan juga MTS dan kelas 11 untuk SMA SMK dan MA ya jadi ada tambahan Bapak Ibu sekalian jadi kita semakin banyak jadi tolong Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu itu diundang untuk ikut simulasi Bapak Ibu diundang untuk ikut pelatihan sosialisasi koordinasi ataupun apa namanya itu TOT Trainer of Trainee diharapkan mohon dengan sangat walaupun kita daring kan ada ada yang bilang itu kalau daring itu katanya boring gitu ya ya Pak Ibu ya nanti kalau udah borong terus garing habis garing darting katanya darah tinggi katanya ya saya merasakan itu gitu ya kita WFH itu kita Vicon itu lebih capek ternyata rapat menggunakan Vicon ketimbang rapat langsung tetap muka ya sangat capek karena kita di depan laptop kita harus diam apa namanya gak bisa ngapa-ngapain gitu beda kalau langsung tetap muka kita masih bisa mengerjakan hal lain subjek siswa untuk UN itu adalah seluruh siswa sensusnya adalah seluruh siswa kita tahu UN itu seluruh siswa tapi kelas akhir ya namun untuk asesmen nasional sekolahnya adalah seluruh sekolah tapi siswanya sampel jadi tidak semua siswa Bapak Ibu sekalian kecuali tadi ya untuk kelas akhir ya kalau kelas akhir kan bisa jadi mandatori oleh dinas atau kanwil masing-masing seperti itu bisa aja diwajibkan seluruh siswa wajib kelas 12 ikut asesmen sertifikasi KM sertifikasi bisa saja seperti itu tapi kalau di pusat adalah sifatnya opsional tingkat jenis tesnya adalah untuk UN adalah high stake UN adalah high stake sementara AKM adalah low stake ya jadi tingkat jenis tesnya high stake UN kalau AKM low stake apa pengertian high stake dan low stake kalau UN siswa yang ikut adalah seluruh siswa jenjang akhir hasilnya diumumkan kesiswa langsung individu report artinya saya dapat nilai bahasa inggris sekian saya dapat nilai bahasa indonesia sekian matematika sekian sayanya individunya itu namanya high stake makanya berlomba-lomba apa namanya itu kursus-kursus ya kursus-kursus bimbingan belajar bimbel-bimbel bimbingan-bimbingan belajar itu berlomba-lomba mencari siswa-siswa untuk ayo lulus UN apa namanya nilai baik UN nilai bagus UN nah kalau AKM atau asesmen nasional low stake siswanya jadinya low stake kenapa? karena sampel tadi yang jadi high stake siapa? sekolah karena hasilnya adalah untuk sekolah ya jadinya sampelnya siswa tadi kan sudah dijelaskan sekolahnya adalah sensus seluruhnya populasi jadi yang jadi high stake-nya itu bukan lagi siswa tapi yang high stake-nya adalah sekolah hasil nanti siswa mengerjakan itulah hasil untuk sekolah kenapa? karena hasil sekolah ini dimanfaatkan apa namanya menjadi dasar penentuan akreditasi sekolah sehingga dikatakan high stake untuk sekolah low stake siswa jadi siswa jadi siswa tidak lagi dikejar-kejar oleh orang tua seperti itu ya kalau kuda bimbingan belajar bimbingan belajar yang menjual ataupun sekolah itu menjual apa namanya itu siswa-siswa untuk mengerjakan soal-soal AKM kalau di kami sebenarnya itu bukan menjadi masalah bukan menjadi kebalikan seperti UN tadi apa namanya bukan menjadi sama dengan UN tadi yang tadi justru malah dengan melatih siswa-siswa itu cara mengerjakan soal-soal AKM itu siswa malah semakin berpikir kreatif berpikir kreatis kritis sehingga mereka kenalarannya menjadi lebih bagus lebih baik seperti itu jadi kalau ada tawaran-tawaran bimbingan belajar bimbingan belajar itu menjadi baik seharusnya itu tujuannya untuk model soal kita tahu kalau UN itu adalah pilihan ganda dan isian singkat tapi untuk AKM ini model soalnya beragam ada pilihan ganda pilihan ganda kompleks menjodokan drag and drop highlight isian singkat AC dan soal interaktif oleh karena itu karena model soalnya beragam jadi tesnya itu tidak mungkin tidak menggunakan tidak mungkin menggunakan tidak menggunakan komputer jadi tidak mungkin menggunakan kertas jadi pastinya semua menggunakan komputer ya prioritas persiswa kita tahu kalau UN itu 4 hari kalau AKM atau sesmen nasional ada 2 hari kenapa 2 hari karena yang ditest cuma 2 literasi numerasi literasi itu apa literasi itu kemampuan membaca kalau numerasi adalah kemampuan berhitung atau matematik bahasa Indonesia matematika itulah bahasanya bahasa matematika seperti itu jadi hari pertama literasi hari kedua numerasi atau sebaliknya bisa sebaliknya nanti ada jadwalnya ada jadwalnya moda pelaksanaan ini yang menarik kita tahu kalau ujian nasional UNBK itu moda pelaksanaannya itu ada semi online kalau UNBK ada kertas ada kertas juga bagi yang tidak memiliki fasilitas komputer bagi tidak memiliki listrik bagi tidak yang memiliki internet itu menggunakan kertas untuk assessment nasional atau KM diharapkan seluruh sekolah itu menggunakan internet atau fully online ya jadi fully online bukan lagi pakai semi online seperti itu metode penilaian tadi sudah disempat disampaikan oleh Pak Evi bahwa ujian nasional itu adalah computer based test CBT jadi untuk UN adalah CBT untuk AKM ini berbeda AKM ini berbeda kenapa berbeda karena mode apa metode metode penilaiannya itu adalah CAT computerized adaptive testing namun pendekatannya adalah pendekatan kita menggunakan adalah multi stage adaptive testing ini apa sih bedanya antara CAT dan CBT kalau CBT soal nomor 1 sampai terakhir ya kalau misalnya ada 40 soal misalnya untuk soal-soal hitungan itu 40 soal itu anak-anak sudah tahu paketnya apa artinya sudah bisa dilihat nomor 1 besar antara saya mungkin dengan teman saya mungkin dengan Pak Evi kalau mengerjakan itu kemungkinan besar ada soal yang sama cuma beda nomor soalnya seperti itu itu kalau yang CBT nah bedanya kalau CAT saya dan Pak Evi itu belum tentu sama soalnya saya dan Pak Evi belum tentu sama soalnya kenapa karena soalnya itu menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing individunya kalau saya itu memiliki kemampuan lebih tingga iya dan apakah anak-anak sudah bisa melihat seluruh soal belum itu kalau CAT nah kalau multi stage bedanya adalah nanti akan dibagi menjadi beberapa stage akan menjadi beberapa stage stage itu apa set itu itu adalah semacam kayak bisa dikatakan itu tampilan ininya apa namanya itu yang dilihat yang di bukan juga subtes gitu ya teslet ya bahasanya seperti itu atau modul ya modul atau teslet jadi satu stage ada tiga stage jadi dari tiga stage itu ada modul-modulnya antara saya dengan Pak Evi itu modul yang stage pertama itu bisa berbeda itu ya stage pertama berbeda nanti untuk stage yang kedua modulnya kemungkinan berbeda lagi kenapa berbeda lagi karena tergantung jawaban antara saya respon jawaban saya dengan respon jawaban dari PFI kalau respon jawaban saya lebih banyak benarnya gitu ya lebih banyak benarnya maka saya nanti stage berikutnya itu akan mendapatkan modul yang lebih level kognitifnya lebih sulit ketimbang misalnya Pak Evi jawaban benarnya lebih rendah dibanding saya atau lebih rendah dari yang kategori cutting pointnya kita menggunakan cutting point adalah 50% jumlah soal jadi misalnya satu modul itu 50 eh maka kalau 50% nya 5 soal saja sudah benar maka soal modul berikutnya akan lebih sulit dari yang sebelumnya itu stage kita batasi hanya 3 stage kita batasi hanya 3 stage setelah itu selesai jadi belum tahu nih stage 1 belum tahu stage 2 belum tahu stage 3 belum tahu tergantung respon jawaban dari anak-anak siswa kalau CBT tidak CBT dari awal saja ketika sudah klik mulai itu sudah tahu soal nomor 1 sampai nomor 40 jadi anak itu bisa menjawab nomor 40 dulu balik nomor kalau ini tidak bisa ketika anak atau peserta itu sudah ke stage kedua anak tidak bisa kembali lagi ke stage pertama dan kalau sudah ke stage ketiga tidak bisa kembali ke stage 1 dan kedua jadi ya sudah lanjut tidak bisa tindah namun untuk simulasi kali ini ini hanya baru untuk CBT baru untuk CBT kapan MSAT-nya nanti ada waktunya sendiri nanti ada jadwal sedikit ada jadwal sedikit itu metode penilaian jadi yang untuk hari ini simulasi adalah CBT belum MSAT atau CAT infrastruktur sekolah kalau harus menyediakan server sekolah makanya rame ya server sekolahnya itu spesifikasinya rendah spesifikasinya di bawah standar dan lain sebagainya dan bandwidthnya cukup kecil bedanya di situ satu MBPS karena AKM atau asesmen nasional ini fully online maka server sekolah tidak lagi diperlukan server sekolah tidak lagi diperlukan namun yang membedakan adalah bandwidth teman-teman semua Bapak dan Ibu sekalian kalau kami catat sementara ini ini masih kita coba apa namanya itu hitung secara apa ya bahasanya itu kalau hitung kasar ya masih dalam expert judgment ya belum secara simulasi ataupun belum dari empirik ya data empirik kita hitung di sini 50 peserta itu adalah 2 MBPS dedicated ya jadi harus disiapkan tuh Bapak Ibu sekalian karena nanti kan kalau memang kalau sekolah itu SD itu hanya 30 siswa ya Bapak Ibu sampelnya ya kalau untuk SMA SMK itu 45 siswa SMP juga 45 siswa jadi harus dihitung aja berarti di sekolah saya harus menjadikan bandwidth berapa silahkan dihitung untuk 50 itu adalah 20 MBPS 1 barang 1 dedicated nah untuk komputernya kliennya ini kliennya untuk sekarang ini mungkin karena ini simulasi tapi ini resolusinya sudah kita ubah ya sekarang bisa 10-24 udah bisa lebih lebih rendah lagi sekarang resolusinya bisa 10-24 dikali 7-20 kalau tidak salah yang terbaru itu dan Windowsnya sementara ini masih Windows 7 ya Bapak Ibu sekalian tapi nanti Insya Allah kita lagi coba siapkan untuk operating system mainnya seperti Linux Mac OS terus juga Raspberry dan juga Google untuk Chromebooknya seperti itu Chrome OSnya ya selanjutnya ya untuk diinformasikan kepada para tim teknis bahwa pelaksanaan apa namanya AKM atau sesmen nasional adalah di bulan Februari ya 2021 mudah-mudahan kalau tidak ada halangan karena mudah-mudahan pandemi sudah berakhir anak-anak sudah bisa tetap muka maka di bulan Februari 2021 kita mulai di kelas 12 tadi ya di kelas 12 nah dan juga paket C paket C ya paket C jadi kestaraan akan di ikutkan paket C nah untuk yang SMA SMK itu dan SMP itu dari bulan Maret hingga April jadi Februari Maret April Februari akhir Maret April ya karena pertengahan April itu hitungan kami sudah kuasa kalau tidak salah jadi kita mengejar April pertengahan sudah selesai semua nah untuk SD kapan SD dan MI kapan SD dan MI adalah masih lama di bulan Agustus 2021 sebagai catatan saja mudah-mudahan tidak berubah jadwalnya dan mudah-mudahan pandemi sudah berakhir sehingga bisa terlaksana di bulan eh di tahun 2021 nah bagaimana kebijakannya kalau pandemi ini masih berlanjut ya ada banyak opsi mungkin yang pertama bisa piloting yang kedua mungkin daerah hijau saja atau daerah kuning mungkin yang sekolah sudah tetap muka dan lain sebagainya makanya di dalam questionnaire yang kita berikan di hari ini tim teknis koordinator tolong dengan cermat mengisi sekolah mana yang sudah tetap muka biar kami itu sudah punya gambaran bahwa ada sekolah-sekolah yang sudah tetap muka sekali lagi di dalam questionnaire untuk tim teknis koordinator di masing-masing kabupaten kan ada tiga koordinator ya koordinator yang pertama adalah koordinator untuk SM-SMK yang kedua adalah SMP-SD dan yang ketiga adalah koordinator madrasa tolong dibuatkan kami informasi identifikasi sekolah-sekolah mana kalau perlu ada nama sekolahnya kalau perlu ada titik koordinatnya sekolah mana yang sudah tetap muka bagaimana kalau nanti berubah ya nanti kita coba sesuaikan lagi intinya yang sekarang data sekarang karena kami perlu informasi itu sangat perlu kita akan balancekan dengan datanya dari Satgas COVID-19 datanya Satgas COVID-19 memberikan data bahwa kecamatan-kecamatan yang hijau kecamatan-kecamatan yang kuning sehingga kita mau matchkan apakah sekolah-sekolah yang nanti Bapak Ibu semua sudah laporkan ke kita itu sama match dengan Satgas sehingga kita nggak miss nantinya bagaimana nanti kita berubah ya nanti gimana nanti sekarang kita ini kan sekarang seperti itu jadi tolong Bapak Ibu sebagai tim apa tim teknis koordinator dari masing-masing kabupaten kota ada tiga orang ya tolong nanti dipandu oleh teman-teman dari provinsi dan kanwil ya dari dinas provinsi dan dari kanwil juga nanti tolong dari pusatnya juga teman-teman dari kemana pusat tolong di ingatkan kami butuh informasi itu sekolah-sekolah mana yang sudah tata muka di masing-masing kabupaten kota ingat ya ada 514 kabupaten kota sehingga semuanya wajib mengisi mengisi sekolah mana ini untuk pelangsungan kita jadi ini untuk dasar kita seperti itu tolong ya ya baik kita lanjut ini di bulan September ya sekarang di bulan September jadi ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan di tanggal 10 sekarang ini kita SSB sekarang ya tanggal 10 kita SSB melibatkan banyak peserta ada sekitar 60 ribu peserta terus juga nanti di tanggal 15 September dicatat ya ini ada simulasi terbatas kita hanya mengundang teman-teman dari provinsi saja teman-teman dari provinsi yang dari provinsi kan ada 5 tim 5 saya nyebutnya sekarang tim 5 plus karena ada satu dari Kanwil Kemenang tim 5 plus plusnya plus Kanwil jadi ada tim 5 plus yang nanti diundang itu adalah dari kalau sekarang kan yang diundang adalah dari dinas tapi nanti yang diundang untuk yang simulasi provinsi adalah yang dari proktor atau dari sekolah jadi ada 2 orang kalau tidak salah plus nanti Kanwil jadi ada 3 orang akan kita undang di simulasi terbatas untuk provinsi apa yang diujikan apa yang disimulasikan adalah apa algoritma atau apa namanya itu metode MSAT jadi kita akan mengenalkan metode MSAT nya jadi tanggal 21 September kita akan mengadakan sosialisasi sosialisasi dan koordinasi daring semuanya daring kita akan lakukan itu berikutnya nanti mungkin yang berkontribusi adalah Bapak Ibu semua kalau mungkin kalau tanggal 21 ini Bapak Ibu nanti akan menginformasikan ke dinas masing-masing baik dinas provinsi Kanwil kita akan undang pejabatnya kalau ini kalau tanggal 21 karena ini kaitannya dengan koordinasi sosialisasi dan juga tentang asesmen nasional kita mengundang seperti itu nah yang untuk kita tim teknis itu kapan tanggal 22 sampai tanggal 26 kita ada apa namanya TOT kita ada TOT ya kita ada TOT kepada tim teknis ke tim 11 ke tim 11 tim 5 plus termasuk koordinator ya tim 11 ini termasuk koordinator koordinator kan ada 3 tadi ya jadi kita akan TOT tujuannya TOT nanti dijelaskan jadi itu ya dicatat ya tanggal 22 sampai 26 dari tanggal 22 sampai 26 yang atas itu yang atas yang itu sosialisasi asesmen nasional ini untuk pejabat-pejabat di lingkungan kabupaten kota dan kantor kemenak ya kalau tidak salah ya namanya ya kalau kabupaten kota kantor kemenak di kantor kemenak jadi pejabat-pejabatnya yang diundang jadi nanti roomnya berbeda Bapak Ibu sekalian ada room yang TOT ada room yang untuk sosialisasi asesmen nasional ke kabupaten pejabat arti pejabat adalah yang pengambil keputusan ya kita nyebut adalah pejabat yang pengambil keputusan jadi ke sosialisasi kalau yang TOT nya ya kita akan melatih aplikasi seperti itu next ya untuk bulan oktober kita hanya satu agenda di akhir oktober karena di tengah-tengahnya ini ada kita ada acara ya kita sendiri ada kegiatan jadi sehingga kita akan tariknya di akhir gitu ya yang di tengah-tengah juga mungkin nanti akan melibatkan sekolah tapi lebih ke siswa makanya kita butuh informasi dari Bapak Ibu semua identifikasi sekolah-sekolah di tanggal 26 dan 27 SSK SSK ya jadi ada SSK tahap 2 yaitu soalnya adalah MSAT siapa pesertanya pesertanya adalah yang tim 11 jadi peserta siapa proktornya proktornya adalah koordinator tim koordinator kalau tadi provinsi jadi peserta proktornya siapa pusat kalau tadi ya yang di tanggal berapa tadi 15 kalau tidak salah jadi 15 September proktornya pusat pesertanya siapa dari provinsi ada sekitar tadi 34 provinsi dikali 3 karena satunya adalah dari Kanwil ya itu peserta jadi ada seratusan sekian peserta nanti di tanggal 26 dan 27 SSK pesertanya siapa pesertanya adalah tim 11 tim 11 itu siapa 2 SMA 2 SMK 2 SMP 2 SD 1 MI 1 MTS 1 MA di total 11 itu tim 11 kami nyebutnya kami nyebutnya adalah tim teknis 11 pesertanya adalah tim teknis 11 proktornya siapa proktornya adalah koordinator 3 orang koordinator jadi proktor itu ya seperti itu jadi bedanya seperti itu next untuk November untuk di bulan November ada banyak agenda Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan data-data dari Bapak Ibu masalah identifikasi identifikasi sekolah-sekolah yang sudah tetap muka akan kita implementasikan di bulan November mudah-mudahan nambah lagi mudah-mudahan nambah lagi jadi kita akan implementasikan di bulan November apa itu tapi sebelumnya kita akan di November awal November minggu-minggu pertama pekan pertama itu ada SSB ya tadi SSK di akhir Oktober di awal pekan pertama November itu ada SSB SSB itu apa semakin besar lagi pesertanya siapa pesertanya pesertanya seperti sekarang ya pesertanya adalah rekrutan dari masing-masing tim teknis 11 jadi masing-masing merekrut 10 orang jadi itu sebagai peserta proktornya siapa proktornya adalah tim 11 tadi kalau SSK tim 11 sebagai proktor tim 11 sebagai peserta sekarang sebagai proktor di SSB sama seperti sekarang materinya apa sama yaitu tentang kita pengen mengenalkan algoritmanya MSAT ya di bulan November jadi MSAT-nya kita akan kenalkan nah di bulan November pekan kedua ya menjelang pekan kedua jalan pekan kedua itu ada pelatihan teknis untuk KKG SD kenapa SD karena yang tadi sudah kami sampaikan bahwa SD ini memang sama sekali belum pernah kita libatkan di UNBK makanya ada pelatihan khusus untuk SD sebagai calon-calon proktor yang disisir siapa yaitu adalah proktor atau calon-calon proktor dari masing-masing kecamatan nanti mereka mewakili sekolah-sekolah yang ada di kecamatan itu TOT sebenarnya bukan pelatihan kita nyebutnya TOT di sini jadi TOT untuk KKG SD harapannya nanti mereka menularkan informasi teknologi yang sudah kita jelaskan kepada peserta atau guru-guru atau proktor calon-calon proktor yang ada di kecamatannya masing-masing ada pesertanya sekitar 10.000 peserta di tanggal 9 dan 30 November nah di pekan ketiga jalan jalan pekan ketiga ini ada SSB tapi untuk siswa harapannya makanya kita butuh informasi sekali lagi saya selalu menyebutkan informasi-informasi untuk sekolah yang sudah tetap muka sekolah sudah tetap muka sekolah sudah tetap muka supaya dasar kita nanti untuk minta perizinan ke Satgas COVID-19 sekali lagi ya kita minta tekankan ke teman-teman semua disini tim teknis 11 sekali lagi tim teknis 11 tolong isi apa namanya itu tim teknis 11 koordinator koordinator ya koordinator mungkin dibantu sama tim teknis 11 tolong koordinator dibantu sama tim teknis 11 tolong mengisi angketnya itu adalah nama-nama sekolah di daerah masing-masing itu yang sudah tetap muka ya supaya kita bisa laksanakan ini kan kalau UNBK kan ada simulasi 1 nanti ada simulasi 2 dibersih dan sebagainya ini mungkin kita buat adalah simulasi 1 nya Bapak Ibu sekalian tapi kita belum mengatakan ini simulasi 1 jadi tanggal 16 19 adalah untuk siswa SMA-SMK pekan berikutnya untuk SMP pekan berikutnya untuk SD ya pekan terakhir sama pekan awal Desember itu untuk SD jadi kita butuh informasi ya tolong ya diinformasikan ke kita jadi biar kita tepat sasaran Bapak Ibu sekalian ya nanti tolong diingatkan lagi teman-teman dari provinsinya bahwa kita butuh data itu sangat kita butuhkan data-data itu ya selanjutnya nah ini next nah ini tujuan dari koordinasi TUT dan pelatihan ya simulasi hari ini simulasi hari ini kita ingin memperkenalkan kepada sekolah baik kepala sekolah guru dan siswa mungkin ya nanti kan ada simulasi untuk siswa di bulan November ya makanya ada kita bahasanya simulasi ke siswa juga dan dinas tentang AKM dan SK SK itu adalah survei karakter karena nanti akan ada survei juga ya Bapak Ibu sekalian khususnya materi dan model atau tipe soalnya jadi lebih ke sana arahnya bukan kita mengenalkannya itu adalah membaca soalnya seperti itu jadi kita memperkenalkan Bapak Ibu menekan tombol apa namanya itu token beberapa kali Bapak Ibu